selamat pagi, siang, sore, malam karena di depan aku sekarang udah ada kakak cantik yang akan melengkapi keseruan kita hari ini daripada penasaran langsung aja dengan siapa dari mana nih? nama aku Amara Nakesha Abzah biasanya kalau misalkan diponersi aku dipanggilnya Amara ya terus aku kelas 11A6 dari Magelang oke guys sebenernya ini fun fact aja aku sama Amara sempat sekelas dulu bener-bener banget waktu kelas 10 sempat sekelas dan selama aku menjalani komunikasi bareng Amara Amara tuh tipe orang yang sangat asik asik, enjoy dan luar biasa lah pokoknya daripada penasaran mending langsung aja gak sini iya dong, langsung aja dong oke Mar, sesuai dengan topik kita hari ini ya kan kita hidup di dunia ini gak cuma diem-diem aja gak cuma arwah kita mau lakukan berbagai macam aktivitas berbagai macam kegiatan mencoba hal-hal baru dan namanya juga hidup pasti ada yang namanya struggle kehidupan iya, iya, iya ada masa, ada waktu dimana kita merasakan yang namanya cemas was-was, takut dan biasanya cara kita mengatasi hal-hal tersebut dengan self-affirmation memberikan afirmasi diri kepada diri kita memberikan positive word nah dari banyaknya pendapat ini tanpa menepis opini lain ya menurut kamu sendiri positive word itu apa sih? positive word, yes positive word sendiri kan kalau misalkan di Indonesia ini kata-kata positif gitu kan ini jujur aja sih tiap hari itu kayak aku sering banget pakai kata-kata positif ini buat ngomong sama diri aku sendiri ini contoh kecil aja ya Fai kayak misalkan aku mau presentasi maju ke depan kelas siapa sih yang gugup yang gak gugup sorry bener-bener siapa yang gak gugup siapa yang gak deg-degan gitu kan tapi dengan ngasih kata-kata positif ini itu tuh bikin aku jadi lebih percaya diri dan gak overthink lagi gitu loh jadi emang apa ya peran positive word itu eh keren banget sih jadi apakah menurutmu itu positive word memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita? penting penting banget penting banget dan apakah seberpengaruh itu? seberpengaruh itu tapi cuman gimana ya Fai yang ngomongnya positive word ini bahkan bisa gak berpengaruh sama diri kita kenapa? karena gini jadi sebenarnya tuh ada tiga aspek yang saling berkaitan gitu kan yang saling berhubungan yang pertama itu ada namanya cognitive yang kedua itu ada namanya affective dan psychomotorik cognitive ini adalah pemikiran kita gimana cara kita berpikir terhadap sesuatu affective ini hati kita kayak penerimaan kita gitu loh terus psychomotorik ini adalah perilaku kita jadi dua hal ini tuh yang nanti berkaitan dan akan menghasilkan perilaku ini paham gak sih? paham 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 nah aku punya contoh nih orang ngerokok orang ngerokok itu kan berarti kognitifnya jalan ya maksudnya dia mesti bakal mikir dong ngerokok tuh dampaknya iya maksudnya ngerokok itu tuh gak baik itu loh buat kesehatannya tapi kenapa bisa masih dilakukan karena affectivenya gak jalan hatinya ini gak jalan gitu paham gak sih? paham paham dapet dapet oke gitu deh wah berarti ya emang ketiga poin ketiga unsur tadi emang saling berkaitan banget di keterkaitan oh iya Mar ngomongin tentang ini ya positive word apa sih pendapatmu tentang toxic positivity toxic positivity apaan tuh? toxic positivity itu semacam dimana kita mengubah cara paksa pemikiran negatif ke positif soalnya gini Mar aku tuh pernah baca di suatu buku gitu kan emang terkadang orang itu sering mengesampingkan mengabaikan perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan iya iya bener contohnya contohnya aku baik-baik aja kok padahal sebenarnya dia tahu dia sadar kalau dia tuh sedang ada dalam lingkungan yang gak sehat atau contoh lainnya aku bahagia kok padahal dia juga tahu tuh dia bener-bener sadar kalau dia tuh sedang memendam perasaan kecewa perasaan sedih yang mendalam dan mereka itu tidak mengambil langkah untuk menjadi lebih baik lagi gitu loh gimana menurutmu? kalau menurutku sih kita ini kan manusia ya manusia tuh gak setiap saat tuh harus selalu merasa bahagia senang dan lain sebagainya yang asik-asik gitu loh jadi mesti ada waktu dimana kita itu mesti ngerasa down ngerasa sedih ngerasa kecewa dan lain sebagainya kan nah jadi gak apa-apa kalau misalkan kita lagi ada di fase itu ya udah sedih mah sedih aja gak usah maksa buat kelihatan baik-baik aja gak usah masang topeng ke orang lain seakan-akan kamu tuh terlihat baik-baik aja gitu loh aku ada cerita sih Fahid disini jadi dulu itu belum lama-lama ini sih aku tuh ngerasa ya aku lagi capek gitu loh capek karena disini kan ya apa ya kita tuh mau gimana pun kita harus menyeimbankan antara akademik dan tafit gitu kan siapa kan siapa yang gak stress dan capek disini gitu loh tanggung jawabnya berat ya iya bener-bener terus aku nih bener-bener yang sampai aku gak bisa ngelakuin apapun karena kayak aku ngomong sama orang aja males aku males ketemu sama orang aku bener-bener kayak seansos itu gitu loh terus waktu itu ceritanya besoknya itu penjengukan besoknya itu keluaran terus aku cerita semuanya lah ya semua orang tua aku sama ibu aku terus abis itu ibu aku bilang ya itu masalahmu disitu ya orang kamu itu selalu berusaha terlihat baik-baik aja di depan semua orang yang itu tuh berarti tuh apa ya aku nyakitin diri sendiri gitu loh itu bener-bener bikin apa ya mental aku tuh gak gak bener gitu loh terus yaudah ibu aku intinya beliau bilang kalau misalkan kamu lagi sedih sedih dulu aja gak apa-apa kamu emang kita itu butuh waktu buat menyendiri dulu kalau misalkan lagi kayak gitu emang kita butuh waktu buat me time dulu kalau misalkan kata ibu aku kayak gitu yaudah terus aku banyak banget dapet pencerahan dari beliau lah insyaallah banget ini tuh udah ini seperti apa ya PR juga sih buat kita karena kita pasti sering sering merasakan kayak gitu kayak lagi sedih tapi dipasa-pasain happy dan ngerasa apa ya sedih itu gak perlu dan itu tuh kayak bohongin diri kita sendiri gak sih malah kita mempermainkan mental ini masih membahas pembahasan kita yang tadi ya jadi apakah menurutmu positive word ini menjadi salah satu yang maaf menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi maupun mengatasi anxiety sebelumnya kita perlu tahu dulu ya ternyata anxiety tuh apa ya setelah aku research gitu kan aku tanya-tanya sama orang ternyata cemas dan gangguan kecemasan itu adalah dua hal yang berbeda kalau misalkan cemas cemas tuh normal dan ada penyebabnya kayak tadi presentasi atau ujian tafit atau demam panggung atau podcast setuju setuju banget aku setuju itu normal gak mungkin orang gak gugup kalau misalkan lagi kayak gini tuh nah cuman kalau misalkan gangguan kecemasan itu minimal apa ya gangguan kecemasan itu minimal harus didiagnosa oleh psikolog atau enggak psikiater dulu kayak gitu dan gangguan kecemasan ini yang udah serius ini itu tuh gimana ya faktornya itu ada beberapa faktor sih yang yang bikin orang itu mengalami gangguan kecemasan ini contohnya kayak misalkan pola asuh dari keluarganya atau enggak lingkungan pertemanannya atau mungkin emang kepribadiannya dia ya emang kayak gitu gitu loh dari sana yaudah itu sih tapi apa gimana disini aku punya cerita satu soalnya boleh silahkan boleh jadi aku tuh punya temen Fai ceritanya aku punya temen dia itu tuh dulu orangnya tuh extrovert banget waktu kecil terus tapi orang tua ini sibuk banget jarang banget di rumah yang kayak kerja dari pagi sampai malam dan itu tuh tiap hari jadi dia tuh bener-bener jarang banget ketemu sama orang tuanya dia terus ya namanya orang tua seharian kerja capek dong ya sampai rumah apalagi masih harus ngurusin anak kayak gitu dan waktu itu masih kecil kayak masih umur 3-4 tahunan lah jadi temenku itu ya namanya anak kecil pasti apa ya dia tuh melakukan sesuatu kesalahan tapi itu tuh apa ya wajar dilakukan sama anak kecil nah tapi disitu orang tuanya tuh bener-bener yang marahin dia sampai marah banget sampai bentak banget dan itu terjadi hampir setiap hari bayangin ya Allah kasihan banget kan terus makanya dampaknya seiring berjalannya waktu nih seiring dia tambah dewasa mulai kelihatan Fai dia tuh makin lama ternyata makin nutup diri nutup diri yang akhirnya dia jadi kayak introvert ansos gitu loh Fai dan sampai sekarang dia tuh kayak takut kalau mau ketemu dan ngomong sama orang gak kan kalau misalkan ada dia denger bentakan dari orang lain gitu ya padahal itu tuh gak ditujukan sama dia dia juga ketakutan trauma trauma kamu ngerti gak sih ketakutan orang yang punya gangguan mental kayak gitu ya 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 kasihan banget lah pokoknya ya Allah makanya aku waktu diceritain ceritain sama dia nih aku tuh ya Allah kasihan banget tapi aku juga bingung aku harus ngerespon kayak gimana kan makanya aku juga denger kalau ngebayangin kayaknya aku gak kuat gak bakal kuat di posisi dia ya dia hebat banget sis jauh ini luar biasa makanya dengan ini ini ya positive word itu belum tentu bisa apa ya istilahnya menyembuhkan bisa mengembalikan keadaan 100% kalau misalnya pada kasus seperti ini kan berarti positive word doang gak cukup butuh penanganan dari yang profesional lah istilahnya bener 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 karena disini tadi kasusnya dia kan emang udah kegangguan kecemasan bukan yang kecemasan pada umumnya bener bener oh iya sekarang bete apa tuh kita masuk ke story section kita bakalan mendengarkan kakak Amara berbagi kisah berbagi kisah berbagi kisah motivasi jadi pada Amara dipersilahkan ini sebelumnya maaf nih kayaknya aku bakal cerita banyak banget deh gak apa-apa ya sama juga story section boleh ya aku mau cerita dulu ini ini pengalaman aku sendiri dari tadi kan aku kayak udah cerita tentang temen-temen aku gitu ya ini sekarang dari aku sendiri nih oke jadi waktu itu aku pernah ini waktu Ramadan Fai jadi waktu Ramadan aku tuh dikasih tau orang Amara kamu ngisi kulutum ya waduh siapa yang gak gugup siapa yang gak siapa yang gak deg-degan temes coba baru ya berarti iya dan itu tuh kayak baru pertama kali banget aku ngomong di depan banyak orang gitu loh kulutum kan yang dengerin gak cuman satu dua orang banyak banget Fai aku bener-bener bingung banget tapi yaudahlah Bismillah aku bisa gitu loh terus akhirnya mulai dari situ aku mulai cari-cari materi yang gampang yang gampang difahami sama semua orang juga pokoknya gampang dulu iya pokoknya gampang dulu terus yaudah kayak gitu lah intinya intinya sorry akhirnya waktu hari H itu aku udah itu sih aku udah nyiapin semuanya udah lancar bahkan aku kayak udah latihan di depan kaca tuh udah lancar gitu loh Fai udah pede banget ya nah hamil 15 menit hamil 15 menit apa namanya maju hamil 15 menit maju aku nih ke hujrahnya temen aku aku nih mau minta simain gitu loh latihan sekali lagi gitu terus aku bilang sama temenku ini ih itu dong simain aku dong gitu oke boleh-boleh gitu awalnya sih biasa aja Fai tengah-tengah ngeblank dong bayangin aku ngeblank di tengah-tengah kan terus aku udah bingung gimana-mana itu 15 menit lagi tampil gimana gak bingung aku gitu loh iya 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 terus si temen aku bilang kayak gini yaudah yang penting kamu udah latihan kamu udah lancar kan tadi yaudah sih gitu terus yaudah berarti kamu istirahat aja dulu kita ngobrol aja dulu biar kamu tenang dulu gitu ternyata itu saranya ampuh banget Fai aku aku waktu itu kan bener-bener 15 menit sebelum aku tuh gak buka materi sama sekali aku cuman ngobrol santai gitu loh sama dia bahkan bercanda-bercanda sampai ketawa gak jelas banget pokoknya waktu itu terus waktu aku maju ya lancar gitu loh gak kayak latihan terakhir jadi kalau menurut aku cara ngatasin cemas versi aku itu tuh dengan kalau misalkan itu loh ya kalau misalkan kita suruh tampil di depan atau podcast kayak gini kan pokoknya suruh ngomong-ngomong kayak gitu deh itu caraku adalah mungkin dikasih beberapa waktu sebelum aku tampil itu tuh buat apa ya kayak ada waktu biar aku tuh tenang dulu gitu udah kayak gitu itu sih aku ya kayak gitu terus kalau misalkan kamu ada gak sih Fai? waduh kalau aku sih mungkin lebih ke ujian Tafit ujian Tafit siapa sih santri yang gak ujian Tafit dan siapa sih yang gak deg-degan waktu ujian Tafit tapi ini ujian Tafit dimana? waktu SMP waktu SMP ujian Tafit kulusan SMP waktu itu sebenarnya ini lebih kecemas waktu gugup ya sama ya kita berarti sama dan dan sistemnya tuh beda sistem ujian Tafit disini dan waktu aku SMP tuh beda Mar jadi gini kita maju tuh lima-lima maju ke depan di depan banyak orang banyak teman-teman jadi misalnya kayak ujian uji publik gaji publik gitu yang menguji adalah usah dari luar yang koderolahnya merupakan kori internasional waduh wah itu kori internasional? itu tambah wah itu tambah bikin oh my god ini aku udah 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 capek-capek menghafal lagi kalau tiba-tiba ngeblankan kayak gak lucu ya gak lucu terus apalagi kita pake mic kita pake mic dan itu gak tau lah itu soalnya kita ambil luar apa enggak kita pikirannya cuma udah itu yang nonton sebanyak itu Fai lumayan sih lumayan lumayan aku kalau misalkan jadi kamu udah gak ngerti deh makanya kau bayangin gak sih posisi aku waktu itu apalagi aku kloter pertama Mar aku bener-bener kayak habis pembukaan aku langsung maju itu apa ya Allah itu udah se-nervous apa coba bayangin nah namanya juga ujian Tafit ya pasti kita sebelumnya memuroje mengulang apa kembali mau diujikan ITR gak boleh kelupaan dan kalau misalnya kita gak bisa mengatur rasa cemas ngeblank ya bener-bener itu itu yang aku takutin makanya sebelum aku mulai sebelum aku dapet soal tuh aku memberikan afirmasi diri ke aku aku ya bilang ke diri aku kamu tuh pasti bisa kamu tuh udah rela begadang udah meluangkan waktu di segala kegiatan udah rela mengurangi waktu main waktu ngobrol waktu santai-santai dan yaudah nanti apapun hasilnya diterima tapi bukan berarti aku pesimis bukan karena namanya juga kita manusia biasa ya kita gak ada yang tahu takdir gimana gak ada yang tahu hasil gimana dan yang pasti aku kan udah udah berusaha maksimal ya sebelumnya jadi yaudah apa yang Allah berikan kita terima gitu kemudian selain itu aku juga kamu tahu butterfly hug gak? apaan butterfly hug? ini loh memeluk diri sendiri kayak gini loh jadi aku selain memberikan self-affirmation aku melakukan butterfly hug sekaligus relaksasi nafas keren banget aku gitu sih waktu jalan tafid dan di saat-saat aku melakukan sesuatu kegiatan yang meningkatkan rasa cemasku aku biasanya melakukan tiga poin tadi sih karena kayak presentasi lah iya 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 podcast lah podcast lah atau jadi MC lah dan lain-lain ya tiga poin itu sih yang aku terapin wow keren 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 kalau kamu ada lagi gak nih? gak apa ya ih kamu itu gak sih Fai kamu pernah kayak overthinking masa depan gak sih? ya lomar ini gak bisa ditanya kuliahmu ini gak bisa ditanya ini kayaknya sebuah makanan sehari-hari gak sih? iya sih besok gimana ya besok gimana ya tapi jangan jauh-jauh kuliah Mar apa? kelas 11 iya sih kelas 11 ya PT kelas 11 iya iya kelas 11 gimana ya iya ini baru mulai baru mulai baru melangkah udah PT aja iya aduh tapi kita gak akan tahu kedepannya sebelum kita nyoba sih benar benar banget iya aku sih punya itu ya aku punya cerita jadi jadi aku tuh punya temen tapi temen aku ini udah kuliah dia udah kuliah jadi aku tuh aku cerita sama dia tentang keovertingganku tentang kuliah karena mungkin aku nyaman cerita sama dia juga karena dia udah ngelewati fase ini kali ya aku tuh cerita sama dia aku tuh gak takut aku takut banget ntar aku udah dimana ya aduh aku takut ntar semuanya tuh gak sesuai sama ekspektasi aku kayak gitu terus dia tuh bilang kayak gini aku juga aku juga dulu waktu seumuran kamu aku ngerasain hal yang sama aku juga mikir kayak gitu cuman aku mikir ulang kalau misalkan aku ngehabisin waktuku sekarang cuman buat mikirin kayak gitu cuman buat overthinking yang gak jelas gak ada ujungnya kapan mulainya gitu loh akhirnya dari situ dia lebih fokus ke prosesnya dia yaudah dia sering belajar eh sumpah dia rajin banget belajar aku kasih tau aku sampe pusing sendiri cuy dengerin ceritanya gila itu harus jadi motivasi sih iya sih jadi dia bener-bener maksimalin prosesnya dia dan kamu tau gak hasilnya apa apa tuh keterima cuy dia keterima di PTN yang dia inginkan insyaallah keren ingat gak ini aku sambilnya tau dalam hati ya Allah manifesting 2025 menyusul ya Allah ya Allah amin ya Allah gitu masya Allah tapi di samping itu harus tawakal juga dong tawakal tuh harus dibarengin bener-bener wah wah ini luar biasa loh dan ternyata ini ya Mar positive word itu bisa di slipkan bisa dilakukan di berbagai macam kondisi berbagai macam kegiatan tadi yang dari sekedar cemas biasa lah atau untuk overthinking lah dan lain-lain sorry positive word itu bisa menjadi salah satu diantara yang lain ya untuk menggunakan rasa cemas itu sendiri bener banget sih bener banget dan ternyata positive words tuh cakupannya gak sesempit yang kita kira luas banget ya ternyata luar biasa ini yang harus kamu tau sih apa lagi itu cerita tentang kecemasan juga ini boleh kamu tau gak secemas apa aku sebelum podcast ini boleh silahkan silahkan jadi tuh pertama kali pertama kali aku tau nih pertama kali aku tau aku jadi narasumber podcast gitu kan aku langsung liat temanya aduh berat banget ini topiknya berat banget loh VBTV iya bener-bener setuju terus abis itu aku liat hostnya nih hostnya kayak Syafir Zana waduh aku kayak ngerti gak sih aku kan first impression ke cafe ini yang kayak dia public speaking yang udah bagus banget ini mah hyperbola ini maksudnya ini hyperbola ya maksudnya aku di berarti ntar kalau misalkan aku ngobrol sama dia di podcast aku harus menyeimbangkan skill public speakingnya hyperbola ini mah kali ini hyperbola tapi aku beneran gogu banget sih cemas itu aku juga aku juga kamu tau gak tapi kan kamu udah biasa kan eh jangan salah kenapa aku waktu dapet nih ya walaupun emang aku sudah pernah dapet spilan dulu nih tentang temanya gitu kayak oke berat tapi gak apa waktu liat set narasumbernya amarah ya Allah ya Rabbi kenapa emang kenapa tau gak sih Mar first impressionku saat aku ngeliat kamu itu ya kamu tuh cepet memahami materi waduh dan wawasanmu tuh luas apa tabaknya Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi akarimulaki ini gimana kalau malah aku yang skakmat gimana tapi kan bisa juga akhirnya Alhamdulillah walaupun topik barat eh topik barat walaupun topik barat gas aja lah udah tetap lanjut lanjut tapi Mar diliat-liat dari muka kamu ini punya segudang cerita ya jangan-jangan kamu masih ada cerita lagi apalagi ya terakhir deh ya boleh terakhir ya oke ini cerita tentang temanku lagi jadi temanku itu cerita sama aku dia tuh apa namanya dia tuh cerita jadi waktu sebut aja sih temanku ini si A gitu ya si A ini waktu dulu dia kelas 8 SMP dia tuh kayak punya kelainan kelainan sorry kayak gangguan mental gitu loh akhirnya dari orang tuanya dia itu bilang kayak gini yaudah kamu ke psikolog aja gitu akhirnya dia pergi tuh ke psikologan terus sebenernya ini lebih ini tuh cerita aku mau cerita tentang cerita psikolognya si temanku ini faham gak sih jadi bukan bukan cerita temanku jadi psikolognya temanku ini cerita sama temanku dulu beliau ini pernah didiagnosa dokter kena apa coba kanker bayangin orang kalau misalkan kena kanker kan pikirnya udah kemana-mana ya kayak hidupku ini udah gak lama lagi gitu deh terus yaudah habis itu dia yaudah bingung kan terus kok yaudah kayak gitu loh pokoknya habis itu terus gini si siapa namanya si beliau si psikolognya ini dia bilang kayak gini tapi saya itu punya motivasi apa motivasinya itu adalah menghadiri wisuda anaknya sebulan lagi padahal waktu itu tuh beliau ini udah didiagnosa dokter hidupnya itu kayak pokoknya udah tinggal bentar lagi lah aku juga lupa itu tinggal berapa lama berapa lama lagi kayaknya gak sampai sebulanan deh ya Allah makanya dari situ dia bikin motivasi kan terus yaudah dia dia berusaha buat seneng kamu tau gak sih kalau misalkan orang sakit kan obat utamanya bahagia kan real bahagia kan seneng kan terus makanya beliau itu disitu seneng tapi dalam tanda kutip seneng beneran ya bukan yang seneng maksa terus kamu tau gak hasilnya apa apa 8 tahun sejak beliau itu didiagnosa dokter kena kanker beliau masih ada sehat sampai sekarang masya Allah keren banget campur tangan Allah tuh luar biasa masya Allah banget lah masya Allah ini seperti kekuatan wah 8 tahun tuh bukan waktu yang bentar dong itu lama banget itu lama loh makanya masya Allah keren banget lah luar biasa sih ini wah wah ini dari kisah 1 2 3 4 ini banyak banget kayaknya aku gak ngitung sih tadi aku cerita berapa cerita ya berapa kisah ya aduh aduh banyak banget tadi yang penting asik iya dong dan kan kita enjoy enjoy kita santai dan ini Mar dari kisah-kisah yang tadi kamu ceritakan sangat memotivasi memotivasi kita untuk lebih baik untuk menerima takdir lebih baik untuk apa ya karena walaupun emang takdir itu sudah apa ya sudah tercatat ya iya bener-bener tapi kita yang punya pilihan untuk menentukan takdir itu wow bagi lagi ya tadi ya positive word itu cakupannya luas banget luas banget coba bayangin kita cuma bahas positive word tapi dari seluruh kisah tadi berbagai macam posisi loh entah itu cuman sebagai pagi lang rasa cemas biasa atau untuk banyak lah luar biasa seluas itu ya ini kalau misalkan aku gak punya irpunya aku gak aku gak bakal bisa ngomong sejauh ini susah susah untuk menggiring menggiring opini menggiring opini ya namanya apa untuk mengikuti alur apa ya karena ini kalau misalnya kita gak tahu ilmunya kita gak bisa ngarang karena jujur orang kalau misalnya disuruh ngomong oh gak apa kalau misalnya gak tahu tinggal ngarang kalau gini ngarangnya gimana coba iya makanya kalau gini ngarangnya gimana coba dan kamu pasti sadarkan kalau topik kita berat banget berat banget berat banget kalau misalkan gak tanya-tanya ke orang aku gak bakal bisa jawab loh ini aku aku mau nebak ya aku mau nebak ya pasti sebelum podcast ini kamu sangat berefort untuk searching lah masih ditanya masih ditanya karena aku udah bilang tadi ini podcaster effort kayak nyaya mungkin karena selain pembahasan yang berat kita juga masih kurang cukup ilmu ya untuk anak kelas baru naik kelas 11 ini baru naik kelas 11 ini tapi walaupun alur tema kita tema kita ini berat sadar gak sih kamu kita udah ada di ujung video walaupun berat kita mau kelar nih tapi kerasa cepet banget gak sih iya karena apa karena enjoy kita kayak ngobrol biasa kan ceritanya betul so Mar sebelum menutup video ini ya kita ngelur waktu dikit lah mungkin kamu ada pesan yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman di luar sana buat teman-teman di luar sana buat teman-teman di luar sana aku cuma mau bilang dalam apa ya dalam mengantisipas sorry dalam mengatasi rasa cemas kita itu sebenarnya tiap orang beda-beda karena kepribadian setiap orang itu beda kayak ada orang kayak aku yang mungkin dalam mengatasi rasa cemasnya aku harus ngobrol dulu sama orang biar aku tenang ada yang kayak kafai ada yang macem-macem banget jadi kalau misalkan kalian mau mengatasi rasa cemas itu kuncinya adalah kalian harus tahu diri kalian itu termasuk dalam dalam maksudnya diri kalian itu orangnya tuh kayak gimana sih gitu kenali diri sendiri kenali diri sendiri gitu intinya sih itu intinya itu pokoknya kenali diri sendiri dan ini guys aku mau menekankan juga apa me time itu bukan sesuatu yang memalukan karena masih banyak orang ini gak aku gak ngarang ya karena ini juga sebuah problematika yang masih terjadi di sekitar aku dan mungkin aku juga merasa gitu malu untuk apa ya mengakui kalau aku butuh me time karena takut atas persepsi orang takut komentar orang apalagi kita kan dipondok nih Maksudnya kita hidup sama banyak banget orang jadi kalau misalkan kita sendirian tuh kayak dianggap ansos lah dianggap gak punya temen lah padahal me time tuh dibutuhin banget bener bener dan ya pokoknya me time itu bukan hal yang memalukan iya betul banget dan guys satu lagi yang paling utama jangan lupa untuk tingkatkan iman dan takut itu dia itu dia point plus ya disini luar biasa ya Allah udah selesai aja nih thank you so much yoi terima kasih udah dateng wah gimana nih rasaannya sekarang yang awalnya kita kayak duh bisa gak ya iya sekarang udah loh aku udah selesai iya makanya udah selesai nih gimana aku lega banget sih sebenernya aku juga lega sih ternyata kita bisa ya ya kemarin aku tuh bener-bener kemarin kayak udah aduh bisa gak ya topiknya berat banget terus aku juga takut kan ini aku pertama kalinya banget nih jadinya aku takut kayak aku mungkin salah ngomong atau aku belibet ngomongnya ternyata bisa juga loh yoi waduh kita bisa membuktikan ya iya dong oke kalau kelas sebelas dibunuh abes bukan kalengkal waduh oke oke sekian guys terima kasih udah nonton video ini sampai selesai sampai di akhir video ini kalau misalnya teman-teman mau request apa sih yang enak dibahas di video selanjutnya bisa komentar bisa tulis di kolom komentar langsung aja ya iya teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment and subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ibas ka selamat menikmati